Ini style gue nih, ini style gue nih, ini gue harus Nah ini kesalahan fatal karena style itu Halo umat menggambar dimanapun kalian berada Salam menggambar Hari ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh ilustrator pemula Nah pertanyaan ini kayak menjadi misteri bagi para ilustrator ini Sehingga mereka kayak merasa bahwa ini ini harus ditemukan dahulu sebelum melanjutkan hal-hal lain Melanjutkan develop kemampuan, melanjutkan develop networking, melanjutkan mengembangkan sosial medianya Jadi ini rasanya harus ditemuin dulu baru mau bikin karya lah gitu Nah pertanyaan ini adalah bagaimana cara kita mencari style kita? Bagaimana cara kita mencari style yang kita banget gitu ya Nah sebelum kita lanjutkan bahasan ini Saya minta tolong untuk kalian tekan tombol subscribe Aktifkan tombol bellnya Share ke teman-teman kalian di sosmed Dan komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang video ini Support video ini, support channel ini biar kita bisa saling menginspirasi bersama-sama Baiklah kita lanjutkan ke pokok bahasan tadi Bagaimana cara kita mencari style Nah disini ada banyak kesalahan pemula dimana banyak ilustrator itu merasa bahwa mereka itu harus menemukan Stylenya dulu baru mereka membuat karya Baru mereka membuat komik, baru mereka berusaha maju Nah ini kesalahan fatal karena style itu Poin pertama yang harus kita paham adalah style itu Dia itu bukan untuk dicari Oke Penting banget style itu bukan sesuatu untuk kita cari-cari Pada dasarnya ya Style itu Secara apa ya Ibaratnya style itu justru yang akan mendatangi kita Makin kita sering menggambar style itu kayak Mendatangi Dia itu mirip Apa ya Mirip pacar Makin kita cari Makin gak dapet Makin kita Kejar-kejar makin gak dapet Tapi ketika kita diam aja Dia mendekat Nah style itu seperti itu Masuk ke poin kedua Poin satu cepet aja Karena Ini kalian harus paham bahwa style itu bukan Untuk dicari Kita akan masuk ke poin kedua Ini penjelasannya lumayan agak Lama kalau yang dua Dalam maksudnya Poin kedua adalah Style itu Kalau bisa kita ibaratkan itu Style itu seperti puzzle Seperti teka-teki yang dipotong-potong Yang jadikan satu Setiap karya yang kita buat Itu seperti puzzle yang kita tempelkan disitu Kalian pasti tau kan puzzle yang Di Tokopedia atau dimanapun Itu banyak yang jual yang Ada seribu piece puzzle apa Tempel-tempel Nah setiap gambar yang kita buat Dengan sungguh-sungguh Itu seperti puzzle itu Ditempel satu demi satu Semakin lama kita berkarya Gambar itu akan semakin terlihat Nah itu begitu pula itu style kita Style itu seperti Sesuatu gambaran yang Setelah kita melakukan sesuatu hal lama Kita benar-benar teliti Kan bikin puzzle kan gak yang cepet ya Harus cari mana yang pas Ditempelin Coba gagal Kita coba lagi cari yang pas Gagal Coba lagi cari yang pas Gagal cari lagi yang pas Selama ratusan kali Baru kita akan ketahuan Oh jadi gambarnya Ternyata gambar Mickey Mouse Seperti itu Nah kesalahan pemula adalah Gabarnya belum jadi Baru dapet ujungnya satu biji Itu ditempel Dia udah langsung Oh Ini style gue nih Ini style Nyabung ke Poin pertama itu Yang style itu bukan Tunggi Cari Style itu pada dasarnya Seringnya adalah bukan kita yang mengucapkan Kayak Style saya adalah Menggabar dengan Pisang Bukan seperti itu Style itu muncul Ketika orang lain yang menyebutkannya Seringnya Jadi style itu bukan kita yang ngaku-ngaku Tapi orang lain yang Bilang Kayak Oh ini style-nya artupida Oh ini style-nya Fengzu Oh ini style-nya art germ Ini style-nya ini Ini style-nya itu Itu akan Orang lain justru yang akan bercerita Orang lain justru yang akan mengungkapkannya Nah itu penting karena Style itu kita tahu bahwa Style itu akhirnya adalah Karya kita yang Bahasanya apa ya Bahasanya itu Tersaturasi di Pasar Karena kita udah saking banyaknya Sampai orang bisa melihat polanya Dari setiap karya yang kita buat Itu mengapa di poin kedua ini Style itu Seperti puzzle Yang kita susun Satu demi satu Oke ulang lagi Poin pertama Dari Bagaimana cara kita Mencari style kita adalah Nomor satu adalah Style itu bukan untuk dicari Tapi style itu akan mendatangi kita sendiri Ketika kita sering berkarya Dan style itu Lagipula style itu bukan Bukan kita yang ngaku-ngaku Tapi orang lain yang akan bilang Oh Style ini adalah punya dia Seperti itu ya Jadi style itu biarkan orang lain yang Ngomong aja tentang style kita Bukan kita yang ngaku-ngaku Karena percuma kalau kita Style kita bagus Style kita benar-benar out of the box Style kita belum pernah ada di dunia Sama sekali satu pun Tapi gak ada orang yang tahu Gak ada orang yang mau ngakuin Percuma Kedua Style itu seperti puzzle Puzzle yang kita susun Satu demi satu Setiap potongan puzzle itu Adalah Karya Karya kita yang kita buat Dengan kesungguhan hati Dengan Apa ya Dengan setiap kesulitan yang kita hadapi Dan kita tetap berkarya Kita membuat sebuah puzzle Yang itu adalah style kita Lalu bagaimana Tips Praktisnya Untuk kita Mencari style Oke Setelah kita tahu bahwa Style itu seperti puzzle Style itu Bukan kita yang ngeklaim Tapi orang lain yang bilang Terus Style itu bukan untuk dicari Tapi dia yang mendatangi kita Tips praktisnya adalah Untuk pemula Gak usah bikin style pertama Udah Kalian gak usah peduli amat Dengan style Kalian Fokus aja sama Kalian membuat karyanya Kalian bikin karya yang banyak Tapi Buatlah karya Yang kalian sukai Dan kalian nyaman Oke Jadi Dari itu ada karya yang kalian sukai Dan kalian nyaman Agak pilek ya Mohon maaf Ini AC nya dingin Apa Lalu dipanasi dulu Bentar ya Oke Yang kita sukai Itu artinya Kita memang Menggambarnya itu Nyaris effortless Kita itu menggambarnya Ya udah Gambar aja Tanpa kita banyak alasan Kayak Kita memang suka Kayak contoh saya Saya suka di Nusaurus Saya suka naga Saya suka Cewek-cewek cakep Gambar-gambar Cewek cakep Maksudnya Ketika saya gambar itu Itu effortless Saya gambar-gambar aja Bikin video seperti ini Ini effortless buat saya Walaupun yang nonton Cuma ratusan Dibandingkan dengan Atta Halilindar Yang sampai jutaan Yang nonton video ini Subscribernya paling berapa Saya lupa Subscriber artupida itu Gak tau Tapi sudah videonya Paling 100 gitu Tetap Saya tetap bikin Tetap rutin bikin Itu kenapa Apakah saya karena Kengangguran Jawabannya adalah Enggak Karena saya enjoy Saya suka melakukannya Saya suka sharing seperti ini Saya suka bercerita seperti ini Dan Video ini Sering saya putarkan Ke anak Kerat Akademi Ketika saya mengajar Ini kalau bingung Tonton yang ini Video ini Seperti itu Library lah Library Apa yang saya tahu Apa yang pengalaman buat saya Itu tentang Karya yang Kita suka ya Kita buatlah karya yang kita suka Karya yang kita itu memang Apa ya Dengan suka rela Kita itu membuatnya Kalau kalian memang suka Gambar naga Gambarlah naga Terus-terusan Gambarlah kalian Sampai Apa ya Saya punya prinsip Ilustrator yang sukses Itu adalah Ilustrator yang Tahan bosen Tahan bosen Gambar itu Itu saja Kalian bisa lihat Siapa ya Contohnya Saya lah Saya akan jadikan contoh dulu Dari dahulu Sepuluh tahun yang lalu Sampai sekarang Belasan tahun yang lalu Sampai sekarang Kerjaan saya itu Cuma Gambar Terus ngajar Udah Saya cuma suka itu Gak ada bosannya Kalau kalian cari Histori Karir saya Dari zaman dulu Hingga sekarang Kerjaan saya itu doang Sharing ke sosmed Tentang apa yang saya tahu Bikin tutorial Dulu bikin tutorial Di Kaskus Di Indosiji Terus saya Bikin tutorial Di Majalah Cip Terus akhirnya Saya bikin carrot Semuanya tentang mau ngajar Terus saya juga Gambar Saya suka desain Rutenya itu-itu aja Terus kalian coba cari Artis-artis Software kalian Pasti gambarnya itu-itu aja Coba kalian pikirkan Gambarnya itu-itu aja Bahkan beberapa orang Menyebutnya sebagai Same face syndrome Ketika kalian disebutnya gitu Bodo amat Yang penting kalian suka Nah kedua Adalah nyaman Nyaman adalah Ketika kalian menggambarnya itu Kalian Sulit Memang mungkin kalian Terus kesulitan Tapi kalian Tetap menggabar Nah Untuk kita nyaman Itu digabar Itu kalian harus Mengusahakan Jadi nyaman itu Maksudnya gini Kalau kalian saat ini Gak punya Pensil Ya sudah Gabarnya Kalian kan pengen gabar Coba pensilnya pinjem dulu Punya teman Itu kan nyaman Gak usah kalian Gara-gara gak punya pensil Kalian Ngomong sama orang tua kalian Mak Saya mau beli pensil Untuk gabar pensil itu Harus harganya yang 3 jutaan Itu buat gabar bagus Karena Misalnya Si Feng Zhu Pakai pensilnya harga 3 jutaan Terus kalian ikut-ikutan Beli pensilnya 3 jutaan Padahal kalian baru mulai Nah itu tuh Bikin karya yang tidak nyaman Atau kalian pengen masuk ke Dunia digital painting Tapi kalian cuma punya Laptop Sama mouse Ya sudah Kalian pakai pensil Punyanya pensilnya Dicoret-coret Di scan Pakai mouse bisa Aku gambar kok Pasti bisa Dulu saya mulai Gambar pertama Di digital juga pakai mouse Kalau kalian gak punya Grafik tablet Ya udah gak usah Pakai grafik tablet Kalian nyamanlah Dengan apa yang kalian punya sekarang Dan berkarya dari situ Jangan ngejar-ngejar Sesuatu yang malah Membuat karya kalian Jadi gak nyaman Karena gak nyaman Lama-lama kalian jadi gak suka Kalian gak suka Kalian jadinya gak Produktif Oke Jadi So far Itu dulu Bahasanya kali ini Semoga kalian tetap berkarya Semoga video ini Bisa menginspirasi kalian Dan kalian bisa enjoy Nonton videonya Sama seperti pas Saya membuat video ini Karena saya senang sekali Bisa berbagi dengan kalian Pastikan yang jelas Saya butuh support kalian Untuk subscribe channel ini Share ke teman-teman kalian Dan komen menurut kalian Bagaimana video ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan tetap berkarya Dimanapun kita berada Kapanpun Dan dalam kondisi apapun Oke Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax